Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Sempat dikira adanya meriam kuno tertanam di bawah pelataran langgar Alhinduan Jalan PRTN Banjarmasen Tengah Membuat bebuan pekerja renovasi berhati-hati Melakukan penggalian menggunakan eksavator Namun pihaknya masih melakukan penelitian terkait bendanang baru ditemukan tersebut Sempat dikira adanya meriam kuno tertanam di bawah pelataran langgar Alhinduan Jalan PRTN Banjarmasen Tengah Membuat bebuan pekerja renovasi berhati-hati Melakukan penggalian menggunakan eksavator Proses penggalian lebih dari 2 meter dengan memakan waktu sekitar 2 jam Akhirnya menemukan bendanang dikira meriam kuno Ternyata benda tersebut hanyalah sebuah pipa pengairan Tim ahli cagar budaya Banjarmasen Mursalin Wai Takuni Prima TV Di setelah-setelah memantau proses penggalian Tengah hari Jumat 18 Agustus 2023 Medahkan pihaknya masih melakukan penelitian terkait bendanang baru ditemukan tersebut Menurut Mursalin Sementara ada 3 dugaan yaitu kemungkinan Merupakan benda-benda yang berasal dari kapal zaman dahulu Atau dudukan meriam wan saluran pipa pengairan Kalau misalnya dugaan yang lebih besar ya Kalau persentasenya sekitar ya mungkin 50 persen yang ada besi kapal Ini dugaan sementara loh ya Kemudian 25 persen yang segitu kayak dudukan meriam Terutama ini kayaknya meriamnya meriam status Meriam benteng kayaknya Kemudian selanjutnya adalah pipa pengairan Kemungkinan pipa pengairan ini kalau melihat teknologi yang pernah hadir di Bajak Masin Itu sekitar tahun 1940-an dan masa Jepang Sementara dugaan kita mengarah ke tiga itu Tapi perlu kami pastikan lebih lanjut seperti apa jelasnya Kalau sudah ada kepastian ini rencananya mau diapakan? Rencananya mau kita lanjutkan ke pengalian dulu Kemudian mau kita rekomendasi sebagai Paling tidak ini benda cagar budaya Karena langgan alhamdulillah sendiri ini sudah kami rekomendasikan Dan ditetapkan oleh Pak Wali sebagai bangunan cagar budaya Antropologi, ULM, Mansur memadahkan Dugaan sementara benda yang baru ditemukan adalah Saluran pipa banyu zaman dahulu atau program water leading Jalan Ulin yang dimulai dari Jalan Ayani Menurut Mansur, kawasan jalan pretendian Karena masuk dalam sejarah Belanda tentang benteng tatas Lantaran hanya ada di wilayah Queen Wan Sungai Jingah Ada kampung Amerongnya, kampung Belanda Kemudian ada lokasi kantor residen Yang sekarang menjadi ex-kantor gubernur kantor Nah di lokasi sungai mesa ini ada dua gedung dulu yang bergirinya Ada namanya Balai Kaca Kemudian ada istananya Sultan Adam Ada istana sultan Nah dulu kenapa istana sultan ingin tempatkan disini Itu karena memang dari pemerintah kolonial ingin mengawasi Lebih dekat ya aktifitas dari Sultan Banjar Nah kalau adanya temuan ini kami masih belum bisa memastikan Bagaimana bentuknya kemudian Apa sih bendanya Tapi kalau itu saluran air Ada kemungkinan itu saluran air Sambungan dari program water leading Jalan Ulin Dulu Jalan Ulin itu Jalan Ayani ya Nah Jalan Ayani kan dulu di tahun 30 Itu sudah dibangun sambungan water leading Atau kayak gitu sekarang BDAF ya Walaupun memang belum besar-besaran Belum diresemukan tadi Karena ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu Apakah mungkin memang ada sisa kapal uap Atau ini kami boleh Karena disini tidak ada dok ya Tidak ada dok Belanda yang dekat dengan tapas Yang dok itu hanya ada di wilayah Sementara itu kabit kebudayaan disebut Porapar Bancar Masinjul Paisal Putra memadahkan Pihaknya akan terus melakukan penggalian Sambil menunggu tim peneliti untuk memastikan Bendanang baru ditemukan tersebut Sehingga kawasan di sekitar langgar Alhinduan Akan dilakukan pengamanan wan pembersihan Baik, pertama kita tentu bahagia bisa menemukan benda yang cukup lama Nah, kalau dugaan awal ini meriam pada tahun 70 itu Karena mungkin ada moncong ini meriam waktu itu Nah, setelah kita gali maka kawan-kawan melihat ada benda seperti ini ya Kami tadi membawa tim ahli jagung budaya Ada tiga kemungkinan Pertama ini dudukan meriam Oke, dudukan meriam Jadi, andakan meriam Cuma kita kena tahu bagaimana Yang kedua, kemungkinan seperti keni Sambungan tipa air Cuma anehnya di sewangsongnya gak tembus Jadi kalau sambungan tipa air Itu mestinya lost di dalam Nah, yang ketiga Kemungkinan bagian dari kapal Yang kami tidak tahu Tetapi yang jelas Pak Wali tadi berpesan Bahwa kita akan terus melakukan kajian Dan tempat ini akan kami setiarkan Selain itu kawan-kawan tim ahli jagung budaya Akan melakukan kajian Ya, mungkin bermudahan sehari dua ini Apakah ini bisa dilanjutkan penggaliannya Atau tidak tergantung kajian kawan-kawan Dan jelas tempat ini akan kami setiarkan setelah ini